Ya pemirsa Komisi 2 DPRD Kota Jambi melaksanakan rapat dengar pendapat atau RDP dengan para petani pisang dan dinas terkait. RDP ini bertujuan menjembatani pemasaran produk dari para petani pisang kavendis. Bertempat di gedung DPRD Kota Jambi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi melakukan rapat dengar pendapat dengan para petani pisang kavendis yang memasarkan produknya di Kota Jambi. Dalam RDP tersebut, para anggota Komisi 2 DPRD Kota Jambi juga mencoba mencicipi pisang kavendis hasil tanaman petani tersebut. Ketua Komisi 2 DPRD Kota Jambi, Junaidi Singarimbo, menyampaikan bahwa Komisi 2 DPRD Kota Jambi mencoba untuk membantu menjembatani para petani pisang untuk bisa memasarkan produknya di Kota Jambi. Pisang yang diproduksi pematangan, ya karena pisang ini dia butuh teknologi untuk pematangan. Jadi dia buat kebunnya di Sabak, proses pematangan dia di Kota Jambi, di Jalan Soekarno. Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi, Yon Hendri, mengatakan bahwa pihaknya juga akan mencoba membantu para petani pisang tersebut untuk bisa dengan mudah memasarkan produk mereka di Kota Jambi nantinya. Bapak-bapak ini sebagai pelaku usaha petani pisang di Morosabah, itu mencoba untuk memasarkan atau mencari pasar pisang ini di Kota Jambi. Nah, kita mencoba nanti melihat ruang-ruang yang ada, baik itu melalui pusat-pusat perbelanjaan yang ada, kemudian ini kadang-kadang juga industri-industri kecil yang ada, bagaimana bisa menyerah, apa namanya, kondisi yang dimusirkan dari daerah sekitar kita. Sandi Jek TV, melaporkan.